KPU Kabupaten Pati mulai merakit kotak suara untuk Pilkada 2024. Dibantu 25 pekerja, sebanyak 4.030 kotak suara ditargetkan rampung dalam sehari. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Pati mulai merakit kotak suara untuk Pilkada 2024. Pekerjaan ini melibatkan 25 tenaga kerja dan ditargetkan selesai dalam waktu satu hari. Perakitan kotak suara dilakukan di gudang penyimpanan logistik. Sebanyak 4.030 kotak suara sedang disiapkan untuk keperluan pemungutan suara mendatang. KPU menargetkan seluruh kotak suara ini bisa dirakit dan disusun dengan rapih dalam waktu satu hari. Kotak surat suara ini nantinya akan didistribusikan ke seluruh tempat pemungutan suara atau TPS di Kabupaten Pati pada November mendatang atau HMEN 3 sebelum Pilkada. Terima kasih tadi hari ini ya di gudang KPU Kabupaten Pati itu kita sedang ada giat yaitu perakitan kotak surat suara dikerjakan oleh 25 pekerja dan rencananya akan selesai satu hari ini. Itu dari contoh berapa jumlahnya? Kota suratnya 4.030. Sampai sejauh ini Pak ada kendala-kendala atau mungkin ditemukan yang rusak? Sampai sejauh ini belum ada laporan kerusakan ya Mas. Dari Pati Jawa Tengah, Tim Liputan Simpanglima TV melaporkan.